Jadi Nabi Isa saja itu gembira dengan akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan Rasul tidak gembira dengan kelahirannya? Lalu difiralkan oleh beliau dan memberikan pesan gembira kepada umat beliau, akan datang setelah aku ini, Rasul penutup yang diantara nama istimewanya dikenal dengan nama Ahmad. Dimulyakan sebelum kedatangannya. Istimewa tempat kelahirannya. Istimewa nama yang diberikan kepadanya, maka ini memberikan kesan bahwa ada misi istimewa yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga saking istimewanya tidak dititipkan kecuali pada orang yang istimewa, lahir di tempat yang istimewa, difiralkan oleh orang-orang yang istimewa, dan diberikan kepada umat yang istimewa. Allah menunjukkan sedikit lebih tinggi dari Bapak-Ibu sekalian. Tidak menunjukkan satu kemuliaan tertentu, boleh jadi Bapak-Ibu lebih mulia dalam pandangan Allah SWT. Ini sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengawali jumpa kita di tanggal 10 Rabiaul Awal 1444 hijrah ini bertepatan dengan 6 Oktober 2022 Masehi di masjid penuh hikmah dan berkah ini dengan bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua tanpa kecuali diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesehatan, serta kemampuan untuk menulihkan tugas dan melewati tantangan-tantangan serta ujian dengan Ridhaul dan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya mendapat informasi yang terus dikuatkan bahkan dalam sambutan bahwa acara ini dimulai dengan perhatian dan santunan terhadap anak-anak yatim Saya ucapkan selamat Bapak Ibu karena tidak mudah untuk melakukan kegiatan itu yang memang tidak semua hamba Allah bisa melakukan hal yang istimewa itu Saya sebut istimewa karena perhatian terhadap anak yatim mendapatkan tempat yang luar biasa baik dari Al-Quran pun demikian dari keterangan Nabi SAW Menyantuni memperhatikan anak yatim itu bisa menghadirkan seketika kelembutan dan sifat-sifat kasih sayang yang mungkin sebelumnya terpendam karena itu Bapak melihat anak yatim saja itu kelembutan dan sifat kasih bisa langsung muncul apalagi dengan membelai memberikan perhatian dua memberi perhatian terhadap anak yatim itu bisa berdampak hadirnya kemudahan yang Allah bisa datangkan dibalik kesulitan-kesulitan yang mungkin kita alami saat beraktifitas karena itu di dalam Quran skema infak yang diberikan kepada lima golongan pokok itu urutan ketiganya anak yatim ada di surah Al-Baqarah surah yang kedua di ayat 215 paling kanan sebelah bawah di Musaf Standar jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad SAW ingin berinfak kepada siapa mesti diberikan maka kata Allah kul ma'anfaktum min khair katakan viralkan jika ingin berbagi berikan yang terbaik maka salurkan kepada lima golongan satu lilwanidain kepada kedua orang tua jadi orang tua itu tidak dizakati tapi diinfakhi dan itu posisi nomor satu bahkan nanti di ayat-ayat lain Bapak pun kalau sudah sukses sekarang itu nanti ada pesan kuat Bu di Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15 Al-Ahqaf ayat 15 jika Anda sudah sukses berkarir kata Allah mendapatkan kenyamanan kenikmatan hal yang pertama harus dibagi kebahagiaan itu kepada orang tua dulu jangan-jangan kata Al-Quran isyaratnya ikhtiarmu itu kecil mungkin hanya 30% ibu yang dulu menangis memohon kepada Allah dalam sholatnya supaya anaknya berhasil ayah yang dulu mencangkul berkeringat peluh itu mungkin sahamnya yang lebih tinggi karena itu kalau sudah ada kematangan dan kenyamanan didapatkan maka sekalipun itu diraih dengan ketidakadaan orang tua tetap berikan bakti terbaikmu itu nomor satu wal-aqrabin kerabat terdekat kerabat ini dibagi dua bisa kerabat ada adik ada kakak ada paman ada saudara bisa juga yang kedua Jaril Junubi teman-teman kolega jangan sampai mohon maaf sekarang mungkin ada hakim yang sukses tapi di sisi lain ada teman-teman hakim yang sedang butuh perhatian ada keluarganya yang mungkin pernah ditinggalkan ada anak-anak yang dalam keadaan yatim itu posisi nomor dua yang ketiga baru waliyatawa anak-anak yatim yang keempat walemasyakin orang-orang yang berada di garis bawah kesejahteraan kemudian yang kelima Ibn Sabil yang tengah malami kesulitan dalam beraktifitas di perjalanan jadi tingginya perhatian Al-Quran ketika diriset ternyata salah satunya berdampak kepada pemerhati itu yang bisa melahirkan kemudahan saat mengalami situasi-situasi yang sulit tertentu puncaknya kata Nabi jika ada yang konsisten melakukan itu perhatian terhadap anak yatim sampai dia wafat aku garansi kata Nabi dia akan dekat denganku seperti dua jari ini di akhirat lalu Nabi menunjukkan jari telunjuk beliau dan jari pengahnya semoga semua kita tanpa kecuali dengan apa yang telah diawali di acara hari ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Tidak cukup dengan amin konsisten dulu konsisten itu tidak mudah karena butuh sembilan tingkatan ada konsisuan konsistu konsistri sampai konsisten baik emak kita hari ini memperingati maulid Nabi Muhammad tadi sebelum merangkat saya ini spesialisasinya bahasa bahkan disertasi saya sekarang itu mengkaji bahasa Quran 30 juz analisis tafsir Ibn Ashur 30 jilid 30 juz menganalisis bahasa Al-Quran saya cek kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2007 saya lihat apa itu memperingati selain kita selalu maknai umumnya dengan kata merayakan ternyata kata dasarnya kan ingat ingat itu disebutkan di kamus besar bahasa Indonesia menampilkan dalam fikiran sehingga tidak lupa sedangkan dalam fikir Allah ingat itu lebih kepada menghimpun informasi di dalam fikiran sehingga dengan kumpulan informasi yang telah tertanam itu membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku kalau para hakim dari informasi itu maka dijadikan kemudian satu acuan untuk memberikan putusan dan mengadili tugasnya kan itu Pak ya kalau tidak salah itu di pasal 1 angka 8 kitab undang-undang hukum acara pidana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenang oleh undang-undang untuk mengadili asasnya kan tiga ya sederhana cepat dan berbiaya ringan saya hafal ini saya ini cinta Pak Ibu dengan negara ini negara ini sangat saya cintai bahkan sebelum saya pulang orang India itu sempat tahan saya kenapa kamu ke Indonesia ke India saja saya bilang sudah tiba saatnya saya untuk berbakti kepada negara dan sebelum pulang itu saya pelajari Pancasila undang-undang dasar semampu yang bisa saya dapatkan baik kalau kita sambungkan memperingati maulid apa yang harus diingat informasi penting apa yang ada dalam maulid sehingga kita bisa tanamkan dalam benak kita dan membimbing kita untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan profesi yang kita jalani dalam berkehidupan maka kita akan mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 dulu untuk merasakan bertapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad di salatu adi wassalam sehingga kita menghadirkan momentum maulid di pagi hari ini bapak ibu sekalian maulid itu singkatnya kelahiran kelahiran Rasulullah ini menjadi mulia dan teristimewa bila dibandingkan dengan semua Nabi yang pernah bertugas di bumi karena satu-satunya Nabi yang disebutkan didoakan dan diviralkan oleh semua Nabi yang pernah bertugas di bumi sebelum kelahirannya hanya Nabi Muhammad s.a.w. bapak ibu bayangkan 29 generasi sebelum kelahirannya dan satu generasi itu bisa ratusan ribuan tahun Nabi Muhammad s.a.w. sudah didoakan oleh dua orang Nabi di tempat yang paling suci dalam keadaan yang paling mulia dan dua Nabi yang paling berpengaruh sampai kehidupan akhir zaman yaitu Nabi Imrahim dan Nabi Ismail a.s. saat keduanya diperintahkan meninggikan bangunan Kaabah yang pernah hancur terkena banjir di era Nabi Nuh a.s. lalu setelah selesai keduanya berdoa persis di tempat yang sekarang kita kenal dengan makom Ibrahim itu saya doakan mudah-mudahan yang belum merangkat omrah atau haji bisa ada kesempatan untuk merangkat tidak cukup dengan amin nabung kapan hutnya peradilan itu kapan berarti saya nunggu tahun depan karena TNI Alhamdulillah hut sekarang kami beri hadiah 25 umrah berangkat mungkin insyaallah nanti tahun depan begitu dekat-dekat dikabari dikabari ini hotel yang ini ada Jabal Kubeis nah disini ada Istana Raja kemudian dari sini masuk ke area nanti ke rumah Nabi kesini dari sini ada post security kemudian CCTV menghadap kesini warna putih ini sampai sini ada 35 kipas angin sampai disini bab 26 gate Nabi gate 27 ini babu salam nah sunahnya masuk lewat sini sebetulnya sehingga ketemu langsung dengan Hajar Aswad kalau disini Hajar Aswad disini kita mulai untuk tawaf kesini sedikit jarak kurang lebih 5-7 meter disini ada makam Ibrahim disinilah Nabi Ibrahim alaihis salam pertama kali menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Kaabah nanti kisah itu difiralkan di Quran surah kedua di ayat 127 setelah selesai meninggikan bangunan Kaabah yang kemudian di beberapa masa mengalami renovasi seperti sekarang kita dapati maka kembali ke era tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa disini jadi kisah viralnya beliau sedang membangun datanglah anaknya Nabi Ismail ingin membantu nanti pesan lain nih Pak ada pesan moral ketika masuk Idul Adha bagaimana seorang ayah sesibuk apapun masih punya perhatian terhadap keluarga khususnya anaknya sehingga anak merasakan beban kerja orang tuanya sehingga di saat orang tua merasakan sulit pun anak berinisiatif untuk membantu coba sekarang Bapak punya pekerjaan besar ada gak inisiatif anak sekedar untuk mendoakan bertanya membantu kalau ada perhatian yang kurang dari anak jangan langsung disalahkan dulu boleh jadi karena orang tuanya yang sibuk sehingga tidak bisa memberikan perhatian maksimal dan tidak ada perhatian dari anak kepada kedua orang tua umumnya anak kalau tawuran itu bukan nakal boleh jadi ingin mencari perhatian di luar yang tidak didapatkan di dalam rumahnya maka bawa batu-batu kecil dalam bahasa Arab batu itu disebut dengan hijrah ya hajar asalnya ya hajar kalau disusun-susun menjadi satu ruangan disebut dengan hijrah kalau sudah jadi ruangannya disebut dengan hujrah maka datang anak itu dari sisi yang sini membawa batu-batu dia bantu untuk menyusun maka area sini sekarang disebut dengan hijrah ismail maka berdoa lah kemudian kepada Allah dan doanya difiralkan di Al-Quran surah kedua di ayat 129 di antara doanya perhatikan kalimatnya perhatikan ujungnya innaka antal azizul hakim ya Allah mohon nanti diutus seorang rasul teristimewa yang lahirnya dekat tempat istimewa ini karena rasulnya istimewa ya Allah tetapkan kelahirannya dekat tempat yang paling istimewa di bumi yaitu dekat Ka'bah tidak ada satupun seorang rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabi ismail lahir di palestina hijrahnya ke area dekat Ka'bah wafatnya dekat situ tapi nabi muhammad satu-satunya nabi sallallahu alaihi wa sallam yang terlahir dekat area Ka'bah lahirnya disekitar sini pak kurang lebih ini ada bangunan warna krem disini dituliskan al-maktabah al-qadimah disini area tempat lahirnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi kalau saya pernah foto langsung dengan kakak itu saat matahari terbit pas di atas bukit di atas sini cahayanya itu langsung tegak lurus pak lurus dari sini ke arah babu sallam tembusnya ke hajar aswad itu yang paling menarik ya ini bukan ilmu otak atik ya tapi langsung dilihat gitu ini sesuatu yang sangat menarik ada isyarat apa di dalamnya ya sehingga petunjuk dari situ mengarah langsung ke arah hajar singkatnya mereka berdua mendoakan lahirnya seorang rasul termulia teristimewa saking istimewanya minta hanya lahirnya dekat tempat teristimewa yaitu dekat area kaabah dan membawa empat misi utama satu mendapatkan kurikulum hidup dari Allah yang digunakan untuk membimbing semua umatnya sampai kehidupan berakhir disebut kurikulumnya dengan nama ayat yaitu alayhim ayatika ayat satu nanti ada kaitan dengan batari kita yang kedua wa yu'allimuhumul kitabah menjelaskan ayat ini lewat tuntunan praktis berkehidupan nanti yang kelak disebut dengan sunnah namanya dua ketiga menjelaskan faedah manfaat serta esensi dibalik semua ajaran ini yang disebut dengan hikmah namanya yang menjadi nama masjid ini kemudian yang keempat dan menuntun umatnya untuk mendapatkan bimbingan etik dan moral empat innaka ental azizul hakim sungguh hanya engkau lah ya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana disitu saya akan turunkan kata al-hakim yang sekarang melangkat pada status bapak ibu pada umumnya doa ini dikabulkan setelah 29 generasi yang setiap generasi bisa berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun jarak nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ismail itu 29 generasi nabi imrahim 30 generasi muhammad sallallahu alaihi wasallam bin abdullah bin abdul mutallim bin hashim bin abdu manaf bin kusay bin murrah bin kila bin kaab bin ghalim bin fihir bin malik bin nadar bin kinana bin khuzaimah bin mudrika bin ilyas bin nizar bin mudar bin ma'ad bin adnan bin adri bin adri bin muqawam bin nahur bin tarikh bin ya'rub bin yasjub bin nabit bin ismail alaihi wasallam sampai kaget lampu mati 29 generasi bin ismail alaihi wasallam bin ibrahim alaihi wasallam bin azar bin nahur bin kinan bin arfakhshad bin sam bin nuh alaihi wasallam bin mihlail bin matushalah bin kinan bin anwas bin thith bin adam alaihi wasallam itu dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nabi adam alaihi wasallam coba diulangkan baik ya saya mau katakan itu 29 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan dan tidak ada satu pun seorang nabi yang lahir didoakan oleh nabi sebelumnya nabi isa alaihi wasallam yesus mesiah itu 600 tahun jaraknya sebelum nabi muhammad sallallahu 600 tahun sebelum beliau nabi muhammad sallallahu dilahirkan di era nabi isa alaihi wasallam beliau sudah berpesan kepada umatnya apa pesannya diabadikan di quran surah ke 61 di ayat yang ke 6 wa mubasyaram bi rasuliyati min ba'dismuhu ahmed kata al quran nabi isa menyampaikan pesan dan memberi kabar gembira jadi nabi isa saja itu gembira dengan akan kedatangannya nabi muhammad sallallahu maka siapa kita yang bukan nabi dan rasul tidak gembira dengan kelahirannya lalu difiralkan oleh beliau dan memberikan pesan gembira kepada umat beliau akan datang setelah aku ini rasul penutup yang diantara nama istibewanya dikenal dengan nama ahmed diantara nama istibewanya ada 5 nama yang melekat pada rasulullah yang paling viral itu 2 muhammad dan ahmed baik ibu dan bapak sejenak saja untuk mengambil logika kita sedikit kalau kita ingin memberikan kabar gembira kepada orang lain atas kelahiran seseorang biasanya diberikan kabar gembira sebelum lahir setelah lahir setelah lahir kan assalamualaikum aduh pak bambang alhamdulillah nih saya diberikan anugerah anak wah sudah lahir belum baru hamil lahir dulu baru kasih kabar gembira kan nabi muhammad karena istimewa beda sebelum lahir sudah diberikan kabar gembira nah biasanya jika ada yang seperti ini dimuliakan sebelum kedatangannya istimewa tempat kelahirannya istimewa nama yang diberikan kepadanya maka ini memberikan kesan bahwa ada misi istimewa yang dibawa melalui risalah nabi muhammad s.a.w sehingga saking istimewanya tidak dititipkan kecuali pada orang yang istimewa lahir di tempat yang istimewa diviralkan oleh orang-orang yang istimewa dan diberikan kepada umat yang istimewa sekarang tema besarnya apa diantara informasi yang dibawa oleh nabi dituntunkan kepada kita yang diantaranya boleh jadi atau petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan sesuai dengan keadaan kita saat ini itu yang coba kita turunkan sehingga materinya lebih berkesesuaian dengan apa yang kita butuhkan itu mukondimahnya sekarang kita mulai materinya informasi yang dibawa oleh nabi langsung bersumber dari Allah s.w.t yang kita sepakati sebagai pencipta kita sebuah Tuhan Tuhan kita sebuah yang semua informasinya untuk membedakan dengan informasi yang dibawa oleh manusia disebut dengan ayat jadi semua yang bersumber dari Allah disebut dengan apa? ayat ayat ini itu bukan sekedar bacaan tapi akumulasi keseluruhan ayat itu itu disiapkan oleh Allah sebagai pendoman berkehidupan jadi itu kurikulum hidup kita ada disitu kurikulum hidup ini sejak manusia pertama diturunkan yaitu Adam alaihissalam itu Allah sudah menurunkan ayat kumpulan ayatnya menjadi kurikulum hidup namanya oleh Al-Quran disebut dengan hudan namanya apa namanya? hudan saya teruskan dan saya tuliskan hudan seperti ini hudannya ini secara singkat dimaknai oleh para ulama dengan kurikulum hidup atau pendoman berkehidupan pendoman hidup jadi sejak Adam alaihissalam diturunkan ke bumi bersamaan dengan turunnya Nabi Adam itu Allah sudah sertakan ini pendoman hidupnya supaya kamu hidupnya nyaman tenang tentram apapun yang kamu kerjakan dalam menyukseskan misi di muka bumi itu itu difiralkan di Quran surah kedua di ayat ke-38 Adam hawa sekarang tugasmu dimulai turun ke bumi membawa risalah dan misi suci bersamaan dengan turunnya engkau ini ini ada pendoman berkehidupannya ini kurikulum hidupnya engkau ingin kerjakan apapun ikuti petunjuknya sepanjang ini diikuti maka kata Allah perhatikan jaminannya aku jamin semua profesi apapun yang dikerjakan selama berkehidupan di bumi akan selalu lekat dengan ketenangan dan apapun yang dikerjakan selalu lekat dengan kesenangan jauh dari kesedihan jadi asal desain kehidupan kita pak ibu mau ngerjakan apapun sebetulnya dasar pokok kehidupan ini selalu menyenangkan dan menenangkan mau jadi apapun jadi kalau ada kehidupan di rumah tangga di pekerjaan tantangan itu wajar cobaan itu mutlak karena yang tidak diuji itu menunjukkan tidak ada kualitas dalam berkehidupan anak sekolah aja kalau mau lulus diuji kalau mau menambah pengetahuan diuji menambah kualitas diuji tapi untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalani ujian kata Allah ikuti petunjuk berkehidupan ini maka disebut dengan nama hudan setiap berganti generasi ini yang paling menarik hudannya tetap diturunkan tapi desainnya disesuaikan dengan karakter generasi di tempat rasul itu bertugas contoh maaf saya cepat Nabi Musa itu punya kitab namanya apa masih ingat Taurat ya Taurat kitabnya Nabi Musa namanya Taurat fungsinya hudan Quran surah 17 ayat kedua wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan libani Israel kata Allah kami turunkan kepada Musa alaihi salam kitab namanya Taurat tapi fungsi Taurat itu apa hudan pedoman berkehidupan di umat saat itu Nabi Isa kitabnya apa Injil kan Injil namanya tapi fungsinya adalah hudan jadi umat Nabi Isa kalau ingin tenang ingin bahagia ingin nyaman ingin sukses ikuti Injil di eranya baik lompat cepat Nabi Muhammad salallahu alaihi salam ketika diberikan oleh Allah hudan apa nama kitabnya Al-Quran perhatikan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 Quran surah dua ayat 185 dinamakan dengan Al-Quran apa fungsinya syahrul ramadana ladhi unzilafihi Al-Quran hudan jadi Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi salam ternyata bukan sekedar bacaan di dalamnya ada kurikulum kehidupan kita di dalamnya ada pedoman berkehidupan profesi apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah keluar dari petunjuk itu karena memang yang menyampaikannya adalah pencipta kita semua bukankah maaf semua isi Quran disebut dengan ayat coba cek lagi Al-Fatihah 7 ayat kan Al-Baqarah 286 ayat yang paling favorit yang kul-kul kuluhu Allah kulauzum rabil falak kulauzum rabil nas kita sebut dengan ayat kan balik ke ayat tadi yatsdu'alehim ayatika jadi di dalam Quran ada petunjuk berkehidupan ada ayat-ayat yang disampaikan kepada Rasulullah ajarkan ini pada umatmu apapun profesinya kalau diikuti ayat-ayat itu sebagai pedoman berkehidupan maka Allah jamin kehidupan yang dilangsungkan profesi yang dijalani akan senantiasa lebih dekat kepada ketenangan dan kesenangan sekarang pertanyaannya jika sekarang pada umumnya profesi yang ada saat ini sebagai hakim ayat-ayat apa saja yang menuntun para hakim untuk beraktifitas yang dengan ini menjadi acuan dalam menjalani profesi dan aktivitas yang dilakukan ini yang coba kita ingin turunkan Bapak Ibu sekalian ada hal yang menarik ketika Al-Quran menurunkan kata hakim atau diksi hakim di dalam 6236 ayat itu kata hakim asalnya berasal dari kata al-hukmu ha kaf dan mim dari sini muncul kata hikmah dari hikmah muncul kata hakam orang yang melekat padanya sifat hikmah hakam sehingga bisa memberikan pandangan hukum disebut dengan hakim saya pelan-pelan dulu ya di dalam Quran kata hakim itu di ayat Quran tidak pernah berdiri sendiri dia dipasangkan dengan lima lafad lainnya dan tersusun secara sistematis dengan presisi yang sangat tinggi kita turunkan satu disebutkan dalam Al-Quran tersusun dengan kata al-azizu al-hakim ada kata aziznya disebutkan sebanyak 25 kali dua kemudian disebutkan dengan kata al-alim kemudian al-hakim setidaknya disebutkan 23 kali tiga disebutkan dengan al-wasi wasi'on hakim atau wasi'on hakim disebutkan hanya sekali empat disebutkan dengan kata tawab tawabun hakim sekali disebutkan dalam Al-Quran dan yang kelima ini yang paling menarik disebutkan dengan kata khabir khabiran hakim al-khabir al-hakim khabir al-hakim sekali disebutkan dalam Al-Quran di surah yang ke-6 di ayat ke-18 bapak ibu sekalian mohon izin fokus dan sedikit barangkali kami minta tambahan 5 menit durasi untuk mengurahkan ini semua dengan cepat oh boleh satu jawab sampai asar silahkan saya pulang setelah itu baik pelan-pelan bapak ibu sekalian saya ingin kesini sebentar yang pertama Al-Aziz apa itu Aziz Aziz itu dari kata Izzah verbnya akar katanya Azza Azza dan menjadi kata Izzah Izzah itu agung diantara maknanya tinggi kuasa kata kerjanya verbnya dari kata Azza karena itu kita katakan Allah Azza wa Jalla Allah yang maha agung yang maha tinggi yang punya kuasa kata Hakim bila dilekatkan kemudian dengan sifat Izzah lalu kata Izzah itu melekat kepada objek tertentu termasuk kepada makhluk maka berubah namanya dari kata Izzah menjadi Aziz Aziz seakan memberi kesan bahwa orang-orang yang kelak kemudian memiliki sifat hikmah yang melekat kepada dirinya sehingga menjadi Hakim tidak akan terlepas dari kata Izzah ini seorang Hakim ketika menjadi seorang Hakim maka akan berpotensi satu memiliki keagungan tersendiri memiliki ketinggian tersendiri dan memiliki kekuasaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh profesi selainnya tapi ini tidak berdiri sendiri Pak karena pada asalnya kata Aziz ini melekatnya kepada Tuhan bukan kepada makhluk karena itulah seringkali profesi Hakim disebut dengan wakil Tuhan di muka bumi tapi itu tidak menyendiri kapan dia menjadi wakil Tuhan ketika kalimat Aziz ini melekat dengan kata Hakim dan disebutkan sebanyak 25 kali jadi di tangan Bapak ini ada kekuasaan di tangan ibu itu ada putusan di tangan Bapak dan ibu ada keagungan makanya kan tingkatannya Hakim tinggi Hakim agung punya kemudian kewenangan untuk memeriksa mengadili memutuskan dan sebagainya tapi semua apa yang ditetapkan itu tidak akan pernah lekat dari pengawasan Allah jadi semua apa yang dikerjakan ketinggian itu akan terasa kekuasaan itu keagungan itu akan didapatkan dengan sempurna seakan-akan Allah memberikan kesan ketika anda tidak berlepas dari tuntunan Allah dan Rasul dia karena pertama kali kata Al-Aziz Al-Hakim dilekatkan dalam Al-Quran yaitu dalam doa Nabi Ibrahim di Quran surah ke-2 ayat 129 ini apa substansinya ya Allah jadikan nanti seorang Rasul yang membawa tuntunan untuk mendekatkan hambamu kepadamu lewat ayat itu dan kalimat di akhirnya ditutup dengan kalimat jadi jadi kalau kekuasaan ketinggian keagungan ini ingin mendapatkan berkah dari Allah maka kata Al-Aziz Al-Hakim seakan memberi kesan bangun kedekatan yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini poin sehingga kita tarik pada makna kekuatan spiritual kapan Bapak bisa tenang dan senang dalam memutuskan bagaimana mendapatkan kemudahan dalam memeriksa perkara dan sebagainya maka hal pertama kata Al-Quran yang diberikan pesan moralnya adalah dekati Allah subhanahu wa ta'ala jangan jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah itu pesan moral pertamanya sebab kalau tidak dilakukan Quran surah ketiga Al-Amran ayat 26 sampai dengan 27 kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha watanzi'ul mulka mimman tasha watu'izzu man tasha watu'izzu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'un qadir saya kira Pak Bambang ini doa wajib yang dua ayat wajib bagi para hakim nih Pak ya khususnya yang muslim untuk selalu minta kepada Allah dengan dua ayat ini Quran surah ketiga Al-Amran ayat 26 khususnya sampai dengan ayat ke-27 disitu Allah mengatakan watu'izzu mantasha aku akan angkat siapapun dengan izah yang aku kendaki tapi bila menyalahi ketentuanku watu'izzu mantasha aku akan tunjukkan kerendahan sampai serendah rendahnya yang membuat dia mau kembali kepadaku maka Bapak Ibu sekalian satu hal yang ingin saya tekankan adalah dalam profesi yang Allah titipkan kepada kita perhatikan doa Nabi dan nanti ada ada anak Universitas Alauddin Pak di Makassar saya cek itu punya tesis yang dibuat tahun 2012 hadis-hadis tentang etika hakim itu bagus sekali beliau mengeluarkan tuntunan-tuntunan Nabi yang menjadi tafsir dari ayat-ayat tentang hakim ayat Qur'annya apa hadisnya apa dan menariknya itu Nabi langsung menunjukkan ini loh sikap-sikap yang harus dibangun kalau sedang menjalankan profesi hakim sehingga tetap berada dalam naungan rahmat Allah dan itu akan mahal sekali kadang-kadang Pak mengadili perkara kalau di zaman Nabi dulu dan saya lihat ke zaman sahabat zaman tabiin kadang tidak ada yang tidak mampu kita tangkap secara kasat mata tiba-tiba kita dapat informasi dari mimpi tiba-tiba ada petunjuk lewat orang datang sebelumnya kita tidak sadari bagaimana itu bisa hadir kecuali kita membangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini bagian yang pertama kata pakar tafsir akan menjadi bijak dan berkeadilan ketika semua profesi yang dibangun itu tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala satu amalannya apa? amalannya apa? yang paling pokok sholat pak ibu yang paling pokok apa? sholat saya langsung ke teknis saja dengan cepat ada 40 raka saya ulang ya ada 40 raka yang bila ini kita konsisten secara bertahap kita lakukan itu ada jaminan langsung ya jaminan langsung baik isyarat dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memudahkan meringankan dan menyamankan semua aktivitas yang kita kerjakan di bumi 40 ini satu sholat fardu berjumlah 17 rakaat kita hitung ya subuh berapa? 2 ya buhur 4 6 kemudian asar 4 10 maghrib 3 13 isya 4 17 ya 2 tahajud 11 rakaat yang standar 17 tambah 11 berapa? 28 ya kemudian yang ketiga sholat rawatib 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu ada di At-Tirmidhi dari Ummu Habibah 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur 4 tambah 26 2 rakaat setelah zuhur 8 2 rakaat setelah maghrib 10 2 rakaat setelah isya 12 12 tambah 28 40 dan nanti ada rahasia 40 Nabi diangkat jadi rasul 40 tahun Nabi Musa menerima wahyu di Tursina 40 malam ya kematangan seseorang dalam berpikir emosional spiritual intelektual 40 tahun sholat 40 ini 40 rakaat kalau kita konsisten bertahap mengerjakan tahajud jangan banyak-banyak dulu ya boleh yang dibaca kita memulai misalnya kalau belum biasa 3 rakaat dulu gak apa-apa rakaat pertama rakaat kedua rakaat ketiga witir nanti kalau sudah bosan tambah lagi sampai 11 rakaat konsisten kita dan silahkan lihat perbedaannya sholat kenapa disebut sholat dari kata silah sesuatu yang tersambung kuat jadi ketika seseorang konsisten menunaikan sholat sholatnya benar maka kata Allah Quran surah keempat ayat 103 kalau sholat seseorang benar dilakukan maka pasca sholat dia akan tersambung dengan Allah dalam semua aktivitasnya mau berjalan berdiri mau duduk bahkan berbaringnya jadi kalau dalam bahasa kita orang-orang kalau sudah nyambung dengan Allah mengerjakan apapun pasti akan terjaga ini yang dimaksud Quran surah ke 29 ayat ke 45 kalau sholatnya benar pasti jadi baik kata Quran maaf fahsya itu keburukan yang bersumber dari nafsu faraj pornografi porno aksi LGBT itu fahsya mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal ini yang banyak sekarang korupsi kolusi nyogok perampokan pembunuhan itu mungkar orang sholat kalau terkoneksi benar dengan Allah kata Allah mustahil maksia gak akan dikerjakan perbuatan itu semua jadi kalau kita terapkan al-azizul hakim punya konektifitas dengan Allah dalam memutuskan perkara apapun itu tidak akan pernah kita terbawa pada perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar yang mungkin datang perhatikan hadis nabi ini kata nabi hati-hati profesi hakim rentan dengan sogokan dan suap-menyuap dua kata nabi jauhi orang-orang yang sedang berperkara kalau sedang menangani perkara maka jangan pernah melakukan pertemuan-pertemuan pembendekati yang sedang ditangani perkaranya itu hadis tiga jangan pernah memutuskan perkara saat anda dalam keadaan marah sehingga tidak menghasilkan putusan yang berkeadilan dan menenangkan itu hadis baru tiga hadis yang saya sampai nyatakan di alami sekarang dimanapun itu berada kalau kita berada dalam konteks ini frame ini maka jaminan yang diberikan pertama oleh Al-Quran satu penjagaan spiritual yang menghasilkan delay-delay moral yang terakhir saya cepat karena kita masuk kepada sesi untuk diskusi al-alimul hakim sepanjang menjadi hakim al-alim tambah pengetahuan tambah wawasan ya ini pesan Al-Quran tambahkan pengetahuan tambahkan wawasan tingkatkan terus informasi karena kebijaksanaan yang muncul dari kata hikbah dan menjadi sifat hakim hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dua ilmu tiga wasian hakimah luas berkeadilan memandang siapapun dengan pandangan yang sama perhasilkan nasihat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu diantaranya menafsirkan ini adili siapapun ya kata Umar dengan kacamata yang sama tanpa membedakan siapapun jangan sampai yang kaya kehilangan kehormatannya jangan sampai yang miskin kehilangan harapannya wasi' yang diartikan disini bukan sekedar luas tapi memberikan pesan bahwa sifat bijak al-hakim itu hanya akan bisa diperoleh ketika memosisikan sebuah yang ditangani dalam konsep yang salah tiga tawam agak cepat dari kata tawab 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 itu asalnya itu kembali kepada jalan yang benar kalau kita membimbing sesuatu untuk kembali kepada jalan yang benar maka pembimbingnya disebut dengan tawab Allah punya sifat namanya tawab karena setiap keputusan dan hidayah yang Allah berikan membimbing semua hamba ke jalan yang benar menarik ya kata hakim disandingkan dengan kata tawab sekali dalam Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa semua putusan yang diberikan itu diupayakan untuk mengembalikan orang yang bermasalah itu ke jalan yang benar dan hebatnya dalam Islam Pak Ibu itu seburuk-buruknya manusia yang pernah disebutkan di Quran gak pernah disebutkan nama aslinya Ibu kenal Fir'aun Bu? kenal dimana? Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aun gak pernah Pak diungkap nama aslinya gak pernah disebut namanya Abu Lahab itu itu kan paman Nabi tapi gak pernah disebut namanya karena yang bermasalah itu kata Quran bukan namanya tapi perilakunya jadi kalau ada orang salah pun jangan dihujat orangnya tapi diperbaiki perilakunya kenapa disebutkan Fir'aun-Fir'aun itu dari kata Farah yang memiliki jabatan jabatan itu rentan sekali terjadi penyalahgunan maka ditata lah itu semua jangan sampai keluar dari norma-norma yang ada kalau salah perbaiki jangan dihujat orangnya itulah Quran sekarang itu hilang sekarang mulai terkikis inilah tawam yang terakhir khabir teliti dan bertambah pengalaman saya tutup khabirul hakim teliti dan bertambah pengalaman ini lima bagian Bapak Ibu sekalian yang secara singkat sekali karena waktunya terbatas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua khususnya profesi yang Bapak Ibu mban sampai dengan saat ini saya ingin mengakhiri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa tadi Bapak katakan kita diuji ujian itu bisa beragam ujian itu bisa beragam maka bagaimana cara mengatasinya saya agak cepat sekali satu menit saja saya ingin sampaikan satu Quran surah kedua ayat 286 dua Quran surah kedua ayat 2 14 solusinya tiga Quran surah ketiga ayat 142 4 Quran surah ke 94 satu surah ini apa ya detilnya yang terakhir 5 Quran surah kedua ayat 155 sampai 157 oke saya akhiri dengan cepat sekali saya ingin katakan jika ada siapapun yang tengah diuji dalam berkehidupan maka yang pertama Quran surah kedua ayat 286 la yukallifullahu nafsan ilah Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya artinya apa tidak mungkin seseorang atau bahkan satu lembaga mendapatkan ujian kecuali kalau dinilai mampu menghadapi tanamkan pada keyakinan ya tanamkan pada keyakinan kita mampu kops peradilan mampu ya setiap ada ujian masalah apapun tanamkan pada jiwa kita ini bisa diatasi gak mungkin Allah memilih kita menitipkan ujian ini kecuali mampu menghadapinya satu dua saya cepat Quran surah kedua ayat 2 14 ini yang paling dahsyat dan ini ayat yang terkait dengan tadi Pak Dirjen sampaikan dalam sambutan perhatikan baik-baik apa engkau duga ingin mendapatkan kehormatan kesuksesan kehebatan kebanggaan sampai puncaknya surga sebelum engkau mendapatkan ujian-ujian sebelum orang-orang dulu diuji ayat ini disepakati oleh para ulama bahwa ujian itu jika Allah turunkan bukan ingin memberikan beban pada seorang hamba tapi ternyata dibalik hikmahnya ingin mengangkat derajat hamba itu lebih daripada sebelumnya ini kalau sekarang lembaga peradilan diuji bukan cuman bapak saja lembaga lain pun ada ujiannya kami pun para ustad ada ujiannya dan ternyata ujian itu disiapkan oleh Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita tapi untuk menata supaya apa yang kita alami saat ini bisa lebih baik dan lebih terhormat di masa yang akan datang perhatikan kalimatnya kalau kecil akan diuji dengan yang kecil orang Arab bilang la-ba-sa lewat orang kita bilang labas mulai secara fisik ketiga menggoncang kepada hati jadi gempa magnitude kenapa sih mesti kami kenapa terjadi begini sampai orang-orang mengatakan pada saat itu kapan pertolongan Allah tiba kata Allah hey yakini jika ujiannya besar sampai menggoncang keadaan jiwa itu tandanya Allah ingin mengangkat hamba itu lebih besar dan lebih dahsyat dibanding sebelumnya dengan apa yang ia dapatkan tiga cepat Quran surah ketiga ayat 142 ya Allah bagaimana cara melewatinya maka disebutkan naik ayatnya Al-Baqarah 2.14 di bawah sebelah kanan Ali Imran 1.42 naik ke atas sebelah kiri dan duanya pindah ke belakang ini bukan ilmu otak atik 2.14 jadi pindah 2 ke belakang 1.42 kesulitannya dipindahkan ke belakang solusi muncul di depan ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama apa kalian duga akan cepat mendapatkan kehormatan kemuliaan kehebatan kebahagiaan dan apapun yang kalian ingin raih sebelum Allah mengetahui melihat langsung satu jahadu kesungguhan keseriusan kita dalam mengatasi semua tantangan itu ini kalau ada ujian jangan didiamkan Pak bu di rumah tangga ada masalah jangan didiamkan nanti semakin kompleks dan jahadu dari kata juhdu serius dibagi tiga satu kesungguhan merencanakan mitigasi namanya ijtihan apa persoalannya mitigasikan dulu apa penyebabnya apakah masalah etik masalah moral masalah spiritual lokalisasi kita selesaikan perlokalnya satu-satu kemudian jihad jihad itu bukan sekedar maaf ya seperti islamofobia sekarang tembak orang bunuh orang bom orang bukan jihad itu bukan sekedar batasan di militer tidak jihad itu kesungguhan mengeksekusi atas apa yang telah kita konsep kalau sekarang pengen ke masjid ada halakoh quran kita punya konsepnya maka ketika akan dieksekusi itu namanya jihad perjuangan fisikal itu disebut jihad saya ketika terjadi bom di jalan tamrin saya sedang di lampung Pak saya ditanya Ustadz apakah bom di jalan tamrin termasuk jihad visabilillah saya bilang Pak sependek pengetahuan saya jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah bukan di jalan tamrin jadi Bapak datang ke ruang sidang itu sudah jihad konsepnya penelitiannya disebut ijtihan Bapak memutuskan perkara sampai menghukumi itu sudah jihad kalau benar berpahala kalau salah itu kalau tidak diniatkan satu kebaikan kemudian yang terakhir mujahada mujahada itu perjuangan mengatasi gejolak emosional dan itu tidak mudah kadang-kadang ada berat ada capek ada lelah ada pandangan-pandangan lain-lain itu disebut dengan mujahada terakhir sabar kemudian saya akhiri Quran surah 94 al-insyirah insyirah itu lapang baik saya tutup masalah seberat apapun terima dulu dengan sabar karena bukan kita saja yang diuji orang lain pun diuji maka terima dengan lapang dan yakinkan pada diri kita kalau sedang menghadapi persoalan apapun kata Quran cepat katakan pada dirimu ini pasti mudah pasti ada solusinya pasti selesai kalau sudah ada kepastian seperti itu kitanya bersemangat kalau sukses menjalannya kami akan angkat nama dan kehormatannya lebih tinggi dari sebelumnya yang pernah diraih terima kasih